Hai guys, thank you udah klik video ini. Banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Dengan harapan, kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, untuk lebih hati-hati. Karena terkadang bahaya selalu mengintek kita dengan segala kemungkinan yang ada. Dan untuk kalian yang mau baca langsung sumber risetan aku membahas kasus ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Oh ya, sebelumnya aku mau makasih dulu nih buat Ketsual yang udah ngirimin kaosnya ke aku, jadi thank you banget. Dan untuk kalian yang mau samaan kaosnya dengan aku kayak gini, kalian bisa lihat aja seturnya. Ntar linknya aku siapin di deskripsi di bawah atau mungkin di pin komen kali ya. Karena masih banyak sih pilihan-pilihan lain di store-nya. Mungkin menurut kalian ada yang lebih oke dari sini. Tapi kalau buat aku ini sih yang paling oke ya. Apalagi ya kaos yang hitam dan fontnya kuning gitu loh. Jadi cocok aja sih ya buat aku di konten kayak gini. Kan font aku kuning. Oke lah kita sambung. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Karena ini kayaknya konten bakal panjang. Dan siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman udah santuy. Nah jadi soal kasus ini. Yuk kita bahas. Jessica Kumala Wongso yang tinggal di sebuah perumahan yang ada di Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya yang sebagai pengusaha yang terbilang cukup sukses. Di tahun 2005 saat Jessica masih sekolah di salah satu SMA yang cukup bergensi yang ada di Jakarta. Yang mana saat itu orang tuanya pindah ke Australia karena udah beli rumah di sana. Sedangkan Jessica masih menetap dan sekolah di Jakarta. Terus tiga tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008 setelah dia lulus SMA. Jessica pun nyusul bapak ibunya untuk menetap di Australia. Dan kuliah di Billy Blue College dengan jurusan desain grafis. Selama kuliah inilah, Jessica ini kenal dan dekat sama Mirna. Karena mereka satu jurusan dan juga sama-sama berasal dari Indonesia. Yang mana Mirna ini juga berasal dari keluarga pengusaha yang cukup sukses. Yang saat itu keluarganya juga tinggal di Australia sejak Mirna ini lulus SMP. Dan mereka juga punya dua teman lagi yang juga berasal dari Indonesia yang bernama Honey dan Vera. Yang awalnya pertemanan mereka ini tuh baik-baik aja, gak ada masalah apapun. Di samping itu Jessica juga saat itu punya pacar yang bernama Patrick yang merupakan warga Australia. Tapi hubungan Jessica dengan pacarnya cukup rumit. Banyak permasalahan soal hubungan mereka. Tapi Jessica ini terobsesi banget nih dengan pacarnya. Dan Jessica juga emang sering cerita dan curhat ke temen-temennya termasuk Mirna. Soal hubungannya dengan pacarnya yang emang sering betengkar. Tapi karena Mirna ini tipikal orang yang belak-belakan yang biasanya ngomong apa adanya. Jadi Mirna pun nyaranin Jessica untuk mutusin aja pacarnya. Karena menurut Mirna ya, Jessica dengan pacarnya ini gak cocok. Justru Jessica tersinggung dengan ucapan Mirna. Sampai Jessica ini marah dan langsung pergi ninggalin Mirna dan temen-temen lainnya. Dan dari sinilah mereka pun akhirnya selek alias lost contact. Selama tinggal di Sydney, Australia, ternyata Jessica ini orang yang cukup bermasalah. Karena banyaknya laporan dari kepolisian di sana yang mengarah ke Jessica ini. Yang pertama, di tanggal 23 Maret 2014, Jessica ini pernah ditilang kepolisian Australia karena berkendara dalam pengaruh alkohol. Yang ngebuat simnya pun ditangguhkan. Bahkan saat itu dia ini diancam 2 tahun penjara karena kesalahannya ini. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 28 Januari 2015, pacarnya Jessica ini pernah melaporkan Jessica ini ke polisi. Karena Jessica ini ngalamin frustasi yang ngancam dirinya sendiri. Karena ini polisi di sana pun sempat mendatangi apartemennya Jessica dan membawa Jessica ini ke psikolog. Dan setelah diselidiki, permasalahan itu emang bermula dari rumitnya hubungan Jessica ini dengan pacarnya. Sama yang menimbulkan beberapa ancaman dari Jessica ini. Terus besoknya pacarnya ngelapor ke polisi lagi. Karena Jessica ini melakukan hal yang gak wajar untuk dirinya sendiri. Karena gak terima diputusin pacarnya. Ya karena Jessica ini emang terobsesi banget dengan pacarnya. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 22 Agustus tahun 2015, pacarnya Jessica ini ngelapor ke polisi lagi. Karena saat itu Jessica lagi-lagi mengembudi dalam keadaan pengaruh alkohol. Sampai menyebabkan kesalahan tunggal yang ngebuat dia ngalamin luka-luka ringan. Dan kerusakan bangunan di sebuah panti nyompo di sana akibat dia tabrak. Yang ngebuat dia terancam hukuman 2 tahun penjara untuk kedua kalinya. Tapi tetap dia ini lolos dari hukuman entah gimana caranya. Terus di bulan November di tahun 2015, yang saat itu Jessica ini udah kerja di ambulanservis. Di situ juga, atasannya Jessica ini yang bernama Christy Carter pernah ngelaporin Jessica ini ke polisi. Karena saat itu Jessica dengan Christy terlibat sebuah masalah kerjaan. Karena Jessica ini ngomong dan ngancam Christy kayak gini. Jika aku mau membunuh orang, aku tau pasti caranya. Aku bisa dapet pistol, aku juga tau dosis yang tepat. Yang pasti itu ngebuat Christy ini ketakutan sampai dia ngelapor ke polisi. Sampai polisi pun ngasih perlindungan khusus untuk dia. Tapi permasalahan Jessica ini gak sampai di situ aja. Karena beberapa minggu kemudian, tepatnya di tanggal 16 Desember 2015, Jessica ini bermasalah lagi sama pacarnya. Dengan berusaha mendekat dan menemui pacarnya. Yang padahal saat itu pacarnya udah ketakutan banget sama Jessica ini. Sampai pacarnya pun membuat surat ke pengadilan untuk mengeluarkan surat restraining order. Yang mana ini surat perlindungan khusus untuk Patrick. Supaya Jessica menjauh dari Patrick dengan radius 1 km. Dan karena ini, barulah Jessica ini mulai gak berani ganggu Patrick lagi. Bahkan saat itu Jessica pun mulai merasa gak betah di Australia. Karena banyaknya permasalahannya di sana. Karena banyaknya masalahnya di Australia. Akhirnya setelah ini, di bulan Desember tahun 2015, Jessica pun balik ke Indonesia. Dan saat dia baru balik ke Indonesia juga, Jessica ini baru dapat kabar. Ternyata Mirna juga saat itu udah pulang ke Indonesia. Bahkan udah di Jakarta. Dan dia juga baru dapat kabar yang ternyata Mirna udah nikah. Yang emang Jessica ini gak diundang di pernikahannya Mirna. Sedangkan temen-temen lainnya itu hadir di acara pernikahannya Mirna yang diselenggarakan di Bali. Karena Mirna ini aslinya emang orang Bali. Yang saat itu udah tinggal di Jakarta. Karena tahu Mirna udah di Jakarta, Jessica pun berusaha nyari kontaknya Mirna yang sebelumnya udah dihapus. Yang niatnya mau memperbaiki hubungannya dengan Mirna. Dan juga dengan temen-temen lainnya yang kuliah di Australia. Yang saat itu memang udah pada balik ke Jakarta. Saat kontaknya udah nemu, Jessica pun menghubungi Mirna untuk ngajak ketemuan. Mirna pun setuju. Akhirnya mereka ketemu ngopi di salah satu cafe yang ada di wilayah Kelapa Gading. Nah pas ngopi itu Mirna ini ngajak suaminya juga. Awalnya disitu mereka cuma ngobrol-ngobrol aja. Karena memang udah lama gak ketemu bahkan udah lama gak kontakan. Setelah itu mereka pun balik. Jadi sejak ini juga Jessica dan Mirna itu udah sering kontakan. Dan Jessica juga nyuruh Mirna untuk buat grup WhatsApp. Untuk undang temen-temen mereka yang kuliah di Australia yang saat itu udah di Jakarta. Mirna pun turutin kemauan Jessica untuk buat grup dan ngundang temen-temen lainnya. Yaitu Vera dan Honey. Dan grup itu pun mereka namain dengan Billy Blue Days. Karena mereka berempat emang alumni kampus Billy Blue College di Australia. Dan sejak itu juga mereka berempat pun mulai sering kontakan. Dan saling kangen satu sama lainnya. Karena memang mereka ini udah lama gak ketemu. Karena mereka berempat udah saling kontakan di grup WhatsApp tadi ya. Jadi disitu Jessica pun ngajak temen-temennya untuk ketemuan sekaligus ngopi. Terus di tanggal 6 Januari tahun 2016. Tepatnya di hari Rabu. Mereka pun janji ketemu untuk ngopi. Itu di suri harinya di sebuah cafe yang ada di Grand Indonesia Jakarta Pusat. Tepatnya di Cafe Olivier. Yang mana ini cafe yang direkomendasikan Jessica. Jam 15.30 Jessica pun nyampe duluan yang diantar bapaknya. Begitu sampe di cafe-nya. Jessica langsung mesan tempat untuk 4 orang. Dan Jessica pun milih meja nomor 54. Yang ada di pojok. Yang mana itu area yang tertutup. Setelah itu Jessica pun ngabarin temen-temennya di grup. Dan nawarin apakah temennya mau langsung dipesanin minum. Apa gimana? Awalnya yang ngerespon Honey. Yang katanya kalau dia baru bisa dateng itu sekitaran jam 4. Agak telat. Terus gak lama kemudian Myrna pun ngerespon. Yang katanya kalau dia suka Vietnam Ice Coffee. Tapi disitu juga Honey ini sempat nelpon Jessica. Untuk nanya Jessica ini udah dimana. Disinilah awal kebohongan Jessica ini terdeteksi. Karena Jessica ini ngejawab yang katanya kalau dia masih di jalan. Yang padahal saat itu Jessica ini udah nyampe di cafe-nya. Di cafe-nya setelah mesan tempat Jessica ini gak langsung pesan minum. Karena Jessica ini keluar lagi dari cafe-nya yang niatnya mau beli bingkisan di toko sabun. Yang masih ada di dalam mall GI-nya. Disitu Jessica ini beli 3 sabun. Yang dibungkus menggunakan 3 paper bag. Yang nantinya akan dia kasih ke 3 temennya yang sebagai bingkisan. Karena mereka memang udah lama gak ketemu. Terus di jam 16 lewat 14 Jessica pun balik ke cafe tadi. Resepsionis cafe-nya pun langsung ngantar Jessica ini ke meja yang udah dia pesen. Disitu dia cuma naruh ketiga paper bag-nya di meja itu. Setelah itu barulah Jessica ini ke bar untuk pesen minuman. Yang mana disitu dia pesen 1 Vietnam Ice Coffee untuk Myrna. Dan 2 koktel untuk dia dan Honey. Setelah pesan Jessica pun langsung bayar ke kasir. Yang mana disinilah keanehan selanjutnya. Karena di cafe itu sistem pembayarannya itu gak kayak cafe pada umumnya. Tapi justru kayak restoran yang biasanya bayarnya itu di akhir. Tapi yang anehnya Jessica ini langsung bayar semua minuman yang dia pesen. Setelah bayar Jessica ini balik ke mejanya lagi. Dan disitu berdasarkan rekaman CCTV Jessica ini kelihatan kebingungan. Karena beberapa kali nyusun dan mindain posisi ketiga paper bag-nya yang ada di atas mejanya. Terus gak lama kemudian di jam 16 lewat 24. Waiters cafe pun dateng ngantar pesanan Vietnam Ice Coffee yang dia pesen tadi. Nah karena Vietnam Ice Coffee modelannya begini. Yang biasanya ada penyajian khusus. Jadi waitersnya pun langsung menuangkan air panas ke bubuk kopi yang disaring. Yang biasanya kopinya itu akan netes ke gelas atau ke wadah yang udah berisi es dan susu. Yang mana itu emang SOP penyajian dari kafenya. Setelah penyajiannya waitersnya pun langsung pamit. Tapi keanehan selanjutnya disitu ada satu sedotan kopinya yang masih disegel. Kalau emang itu kopi untuk Mirna. Harusnya yang ngebuka segel sedotannya itu Mirna kan. Nah tapi disitu Jessica ini langsung ngebuka segel sedotannya. Dan memasukkan sedotan itu ke gelas kopinya Mirna. Setelah itu gak lama kemudian baristanya pun datang untuk ngantar dua koktel yang dia pesen tadi. Nah setelah baristanya pamit. Disinilah keanehan selanjutnya. Karena berdasarkan rekaman CCTV. Kalau Jessica ini tuh duduknya geser untuk bisa lebih dekat dengan kopinya Mirna. Dan meletakkan kopinya Mirna di balik paperbacknya. Jadinya kopinya Mirna gak keliatan dari CCTV. Setelah itu Jessica ini mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Yang emang gak keliatan jelas benda apa yang diambil dari tasnya. Yang pasti bentukannya kecil. Yang diakinin disinilah dia memasukkan kandungan natrium cyanida ke kopinya Mirna. Setelah selesai sibuk dengan kopinya Mirna yang ada di balik paperbacknya. Jessica pun langsung mindahin ketiga paperback itu dari atas meja. Yang dia letakkan di pinggir sofa deket tanaman hias. Setelah itu dia pun geser duduk balik di tempatnya yang semula. Dan mulai buka hape sambil nunggu temen-temennya nyampe. Di grup WA Vera ngabarin kalau dia baru bisa dateng itu saat dia udah pulang kerja di jam 6 sorenya. Terus beberapa menit kemudian di sekitaran jam 5 sore Mirna baru sampai di GI yang diantar suaminya. Di situ Honey ternyata udah nunggu Mirna maksudnya untuk barengan jalan ke kafenya. Nah setelah itu dia pun pamit sama suaminya dan mereka pun jalan menuju ke kafe. Di jam 5 lewat 18 sore mereka nyampe di kafenya yang langsung disambut resepsionis kafenya. Bahkan sampai diantar resepsionisnya ke meja 5-4. Yang mana di sana Jessica sendirian udah nunggu mereka. Di situ juga resepsionisnya sebenarnya sempat memperhatikan kopinya Mirna. Karena warna kopi yang sebelumnya hitam dan harusnya hitam. Tapi udah berubah warna agak kekuningan. Tapi awalnya resepsionisnya gak curiga apapun. Karena yang dia pikirkan mungkin ya kopinya dicampur jamu. Mungkin seleranya begitu. Karena resepsionisnya gak tau minuman mana yang harusnya untuk siapa. Karena awalnya resepsionisnya ngira kalau kopi itu emang pesanan Jessica untuk dirinya sendiri. Sedangkan mereka pas ketemu itu mereka langsung berpelukan. Karena memang udah lama banget gak ketemu ya. Setelah itu mereka pun duduk dan ngobrol-ngobrol. Dan disinilah tanpa memperhatikan kopi pesanannya. Mirna langsung nyedot kopinya menggunakan sedotan. Setelah kopinya tertelan, Mirna kaget dan sempat ngomong sambil ngipasin mulutnya menggunakan tangannya. Yang katanya kalau kopinya itu gak enak banget rasanya. Honey dan Jessica pun kaget. Jessica yang seolah penasaran langsung ngambil kopinya Mirna dan coba nyium kopinya. Setelah itu, Honey pun langsung ngambil kopinya Mirna dan coba ngicipin dikit tuh kopinya. Yang emang rasanya aneh banget. Yang ngebuat Honey pun langsung ngelepeh kopinya ke tisu. Karena menurut Honey, rasa kopinya itu pedes sampai lidahnya berasa panas kayak terbakar. Sampai lidahnya kebas dan gatal. Yang padahal dia cuma nyicipin dikit loh. Tapi untungnya gak dia telan. Sedangkan Mirna disitu udah mulai diem dan melemah. Disinilah Honey dan Jessica pun mulai panik. Jessica pun langsung lari minta air mineral ke pelayan kafinya. Setelah ngebawa air mineral, Mirna disitu udah bersandar di sofa dengan kondisi tatapannya yang udah kosong menghadap ke atas. Yang mulai gak sadarkan diri. Honey pun yang panik berusaha menyadarkan Mirna. Tubuh Mirna pun mulai kejang-kejang dan mulai ngeluarin air liur dari mulutnya. Sampai ini pun jadi perhatian pengunjung lainnya. Sampai seorang ibu-ibu yang duduk di dekat mereka sampai ikut berusaha bantu juga. Gak lama kemudian, para staff cafe bahkan security mallnya mulai berdatangan. Sampai situasinya saat itu mulai jadi rame. Honey pun langsung nelpon suaminya Mirna. Ngabarin kalau Mirna pingsan. Awalnya suaminya ngira kalau Mirna cuma pingsan biasa. Mungkin karena lemes belum makan. Jadinya suaminya Mirna pun nyuruh Honey untuk kasih teh manis untuk pertolongan pertamanya. Setelah itu suaminya Mirna pun langsung bergegas menuju ke sana. Sedangkan Mirna saat itu mulai digotong ke klinik yang ada di malnya. Yang semuanya disitu kelihatan panik. Kecuali Jessica yang cuma diem yang justru kelihatan kayak kebingungan sendiri. Tapi saat itu Honey sama sekali gak memperhatikan Jessica. Karena emang udah sibuk ngurusin Mirna. Sedangkan di cafe, manager cafe-nya yang udah curiga kalau Mirna keracunan. Itu langsung memerintahkan waiters cafe-nya untuk mengamankan semua minuman yang ada di atas meja mereka tadi. Termasuk kopinya Mirna. Karena manager cafe-nya penasaran juga dengan kopinya Mirna. Jadi sempet dia cicipin juga tuh dikit untuk tahu rasanya itu kayak gimana. Yang ternyata rasanya sama persis yang kayak dijabarkan Honey tadi. Yang ngebuat manajernya pun ya curiga dengan kopinya Mirna ini. Jadi kopinya Mirna pun langsung diamankan pihak cafe-nya. Untuk jaga-jaga kalau nanti kopinya itu mungkin dibutuhkan pihak berwajib untuk diselidiki. Karena saat itu masalahnya emang udah serius. Sedangkan di klinik Mirna langsung dicek dokter. Yang awalnya nadinya tuh masih normal. Tapi disitu Mirna udah gak ngerespon lagi. Alias udah gak sadar. Terus disaat bersamaan juga suaminya Mirna udah nyampe disitu. Yang saat itu juga mereka pun langsung menggotong Mirna ke mobil suaminya. Di mobil Honey duduk di bangku tengah untuk nyenderi dan ngejagain tubuhnya Mirna. Sedangkan Jessica duduk di depan di sebelah suaminya Mirna yang nyetir mobil. Setelah itu mereka pun langsung berangkat nyari rumah sakit terdekat. Di perjalanan Honey terus berusaha menyadarkan Mirna. Sedangkan Jessica cuman dia mematung. Dan disitu juga Honey dan suaminya Mirna yang sedang nyetir. Itu sempet nyuruh Jessica untuk browsing nyari lokasi rumah sakit terdekat. Dengan santainya Jessica cuman jawab kalau dia sedang gak ada paket data. Karena ini akhirnya suaminya Mirna pun nyari rumah sakit dengan tanpa bantuan MAPS. Yang akhirnya mereka pun nemuin rumah sakit Abdi Waluyo yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Pas mobil mereka mau masuk rumah sakit, mobil mereka pun sempet ngantri. Karena masih ada mobil lain di depan mereka yang juga akan masuk rumah sakit itu. Sedangkan keadaan Mirna itu udah dalam keadaan darurat. Harusnya Jessica inisiatif nurunin kaca mobilnya. Dan minta bantuan security yang persis ada di sebelah kiri mobilnya. Tapi Jessica cuman diem aja yang akhirnya suaminya Mirna lah yang bukain kaca mobilnya. Dan teriak minta tolong ke security yang padahal persis di sebelah jendelanya Jessica. Security pun langsung nolong nurunin dan menggotong tubuhnya Mirna untuk langsung dibawa ke ruang UGD. Dan disitu Mirna pun langsung diperiksa. Tapi sayangnya saat dokter ngecek ternyata nadinya Mirna udah berhenti. Yang ternyata Mirna udah mengembuskan nafas terakhirnya saat di jalan tadi. Situasinya pun langsung pecah. Suaminya Mirna langsung histris gitu juga dengan Honey. Yang gak nyangka dengan kepergian Mirna secepat itu. Sedangkan Jessica cuman diem mematung. Tapi sampe sini suaminya Mirna dan Honey itu masih gak menaruh curiga ke Jessica. Karena mereka emang gak sempat memperhatikan gerak geriknya Jessica saat itu. Setelah itu suaminya Mirna pun langsung menghubungi keluarganya. Gak lama kemudian keluarganya pun mulai berdatangan. Dan betapa hancur keluarganya yang harus kehilangan Mirna dengan cara mendadak kayak gitu. Besoknya tubuhnya Mirna dipulangkan ke rumah duka. Yang mana disitu tubuhnya Mirna udah disuntik formalin. Supaya tubuhnya bisa awet kurang lebih sampai seminggu. Di situasi duka di rumahnya Mirna. Disitu temen-temennya Mirna juga udah pada ngumpul. Termasuk temen-temen kuliahnya di Australia. Itu kayak Honey dan Vera yang juga ada disana. Kecuali Jessica yang gak dateng. Karena semua temen-temennya Mirna hadirnya mendampingi keluarganya yang sedang berduka. Jadi disitu saudara kembarnya Mirna yang bernama Sandi. Sempat menghubungi Jessica. Untuk nanya kenapa Jessica ini gak hadir. Tapi disitu Jessica ini beralasan yang katanya asmanya sedang kumat. Jadi dia gak bisa dateng. Tapi yang anehnya saat Sandi nanya sama Honey kenapa Jessica gak dateng. Honey jawabnya kalau Jessica sedang demam. Karena sebelumnya Honey juga ternyata sempat menghubungi Jessica. Untuk ngajak ke rumahnya Mirna. Untuk mendampingi keluarganya yang sedang berduka. Tapi dengan Honey Jessica jawabnya beda lagi. Yang mana katanya kalau dia sedang demam parah. Yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit yang ada disunter. Tapi Jessica gak sebut apa nama rumah sakitnya. Dari sinilah keluarga Mirna pun mulai sedikit naruh curiga ke Jessica. Kenapa Jessica ini gak mau dateng. Dan kenapa dia ini harus berbohong untuk gak hadir. Tapi besoknya Jessica tiba-tiba dateng ke rumahnya Mirna. Begitu ngeliat Jessica dateng. Keluarganya pun itu sempat nyambut. Dan disitu juga keluarganya sempat nanya ke Jessica. Gimana kronologi kejadiannya. Karena wajar keluarganya Mirna nanya kayak gitu. Karena semuanya terjadi setelah Mirna minum kopi yang dipesan Jessica. Tapi Jessica malah tersinggung saat keluarganya nanya kayak gitu. Sampai Jessica pun langsung pulang. Yang padahal keluarganya Mirna gak cuma nanya ke Jessica. Tapi juga nanya ke Hani gimana kronologi kejadiannya. Karena Hani emang ada disana juga. Tapi Hani sama sekali gak tersinggung. Bahkan kooperatif jawabin semua yang dia tau. Dari sinilah kecurigaan mereka ke Jessica pun makin meningkat lagi. Dan mereka pun makin yakin. Kalau Mirna kayaknya emang keracunan dari kopi yang dipesan Jessica. Nah jadi dari sini polisi pun langsung nawarin untuk tubuhnya Mirna di otopsi. Tapi karena Mirna yang diduga diracun. Jadi keluarganya mengusulkan untuk ngambil sampel cairan di lambungnya aja untuk diteliti. Dan di waktu yang bersamaan juga polisi pun mendatangi kafenya tadi. Untuk ngambil kopinya Mirna yang sempet diamankan manajer kafenya. Setelah kopinya diteliti ternyata bener aja. Di kopi itu ternyata mengandung natrium cyanida sebanyak 15 gram atau setara 1 sendok makan. Yang diklaim dosis sebesar itu emang cukup untuk menyelesaikan hidupnya Mirna. Gitu juga cairan yang diambil dari lambungnya Mirna. Ternyata adanya kandungan natrium cyanida. Yang mana kandungan itulah yang ngebuat lambungnya ngalamin erosi. Sampai sini penyelidik pun akhirnya mendapatkan jawaban penyebab ini semua. Yaitu karena kandungan natrium cyanida yang ada di kopinya Mirna yang dia minum. Terus langkah selanjutnya barulah menyelidiki siapa pelaku yang memasukkan zat asing itu ke kopinya Mirna. Saat itu semua kecurigaan emang mengarah ke Jessica. Karena Jessica yang emang mesan kopinya Mirna ya sebelum Mirna ini tiba di kafenya. Tapi bukan berarti cuma Jessica yang diperiksa. Karena saat itu polisi sampai meriksa 22 saksi. Itu mulai dari pihak kafenya itu kayak barista, waiters, dan resepsionis kafenya. Dan juga meriksa temennya Mirna ini itu kayak honey. Ya pastinya Jessica diperiksa juga. Dan pihak penyelidik juga meriksa semua rekaman CCTV yang merekam aktivitas mereka di kafe itu. Yang mana di rekaman CCTV itu emang semua kejanggalan mengarah ke Jessica yang kayak tadi aku jelasin. Misalnya kebohongan Jessica ke honey di hari ha. Karena honey sempat nelpon Jessica di jam 15.30. Disitu honey nanya kalau Jessica ini udah dimana. Dan Jessica ngejawab kalau dia masih di jalan. Sedangkan berdasarkan rekaman CCTV di jam 15.30 Jessica udah tiba di kafe itu. Bukan cuma itu. Dari rekaman CCTV juga kelihatan Jessica yang sedang nyusun dan sibuk memindahkan paperback yang ada di atas meja. Yang kelihatan berusaha menutupi angle kopinya dari rekaman CCTV. Yang emang ini kelihatan janggal banget. Setelah kopinya diantar kelihatan juga dari CCTV. Kalau Jessica ini sedang mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Dan sibuk melakukan sesuatu di balik paperbacknya. Yang mana disitu ada kopinya Mirna yang emang gak kelihatan CCTV. Terus pengakuan waitersnya juga kalau Jessica udah ngebuka segel sedotan kopinya Mirna sebelum Mirna tiba. Dan resepsionisnya juga sempat ngeliat warna kopinya yang sebelumnya hitam. Tapi setelah beberapa menit kopinya diantar warna kopinya berubah agak kekuningan yang emang gak normal. Yang emang awalnya dia gak curiga sama sekali. Yang awalnya resepsionisnya emang ngira kalau kopi itu emang pesanan Jessica untuk dirinya sendiri. Yang mungkin udah dia tambahkan jamu. Karena awalnya dia ngira ya mungkin aja itu emang seleranya Jessica. Terus di rekaman CCTV juga saat semua yang sedang sibuk dan panik berusaha nyelamatin Mirna. Cuman Jessica yang kelihatan diem dan kebingungan sendiri. Belum lagi soal kebohongan Jessica ke Hani dan ke sodara kembarnya Mirna. Saat Jessica nolak hadir ke rumahnya Mirna di hari pertama saat Mirna ini dipulangkan ke rumahnya. Yang mana itulah semua keanehan dan kejanggalan Jessica ini. Yang akhirnya penyelidikan ini pun makin mengkerucut lagi ke arah Jessica pastinya. Sampai akhirnya polisi pun memeriksa rumahnya Jessica. Tapi pas diperiksa gak ada sesuatu apapun yang berhubungan sama si Anida yang ditemukan di rumahnya. Tapi polisi nemuin satu kejanggalan. Itu saat polisi minta semua pakaian Jessica yang dia pake saat kejadian untuk diperiksa. Ternyata celana yang dia pake saat kejadian itu udah gak ada lagi di rumahnya. Dan berdasarkan pengakuannya kalau celana itu udah sobek. Jadi dia nyuruh ART rumahnya untuk ngebuang celananya. Yang mana ini juga menambah kejanggalan Jessica ini. Yang ngebuat penyelidik makin yakin lagi kalau Jessica ini emang bener-bener pelakunya. Nah tapi saat itu Jessica ini masih bersikeras gak mengakui kalau dia sebagai pelaku dari kasus ini. Karena ini penyelidik pun akhirnya menguji kejujuran Jessica ini dengan tes poligraf. Tapi yang anehnya layar detektornya gak mendeteksi adanya kebohongan dari pengakuan Jessica ini. Yang artinya Jessica ini lolos uji poligraf. Tapi itu gak bisa dijadikan bukti kuat kalau Jessica bukan pelakunya. Karena layar detektor ini buatan manusia yang gak sepenuhnya sempurna. Untuk mengetahui apakah seseorang itu bohong apa enggak. Karena sebenarnya udah beberapa kali para penipu di seluruh dunia yang lolos saat uji layar detektor ini. Contoh yang paling populer di dunia yaitu Rich Way dan Ted Bundy. Yang terbukti sebagai pembunuh berantai di Amerika Serikat bisa mengelabui poligraf. Karena poligraf ini mendeteksi kebohongan itu dari detak jantung. Jadi kalau pelaku yang sedang bohong. Tapi kalau tingkat kecemasannya rendah misalnya cenderung lebih tenang. Jadi pembohong ulung pun akan bisa dengan mudah mengelabui tes poligraf ini. Makanya lulusnya Jessica ini di tes poligraf tetap gak bisa dijadikan bukti kalau dia udah jujur. Tapi penyelidik saat itu masih terus bersikeras nyari bukti kuat. Bukan cuma itu aja. Penyelidik juga makin mendalami lagi dan menelusuri latar belakang Jessica selama tinggal di Australia. Yang akhirnya disinilah mereka pun baru dapat informasi dari pihak kepolisian Australia. Yang ternyata Jessica orang yang cukup bermasalah. Karena total ada 14 catatan kriminal Jessica di kepolisian Australia. Yang kebanyakan itu karena pertengkaran Jessica dengan pacarnya di Australia. Yang emang ngebuat pacarnya Jessica ini ketakutan sama Jessica. Tapi yang paling ngebuat penyelidik makin yakin lagi kalau Jessica emang pelaku dari kasus ini. Itu karena salah satu catatan kriminal Jessica di Australia yang menunjukkan. Kalau Jessica ini pernah ngebuat atasan kerjanya disana merinding ketakutan sama dia. Karena ancaman Jessica ini akan membunuh atasannya. Yang bahkan disitu juga dia menyinggung kalau dia tahu dosis yang tepat untuk menghabisi seseorang. Karena inilah penyelidik pun makin yakin lagi kalau Jessica emang bener-bener pelakunya. Apalagi semua kejanggalan itu mulai dari rekaman CCTV yang ada di kafenya tadi. Emang menunjukkan banyaknya kejanggalan Jessica ini. Akhirnya polisi pun menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica pun akhirnya ditangkap dan diperiksa. Setelah itu kasus ini pun mulai naik ke persidangan. Yang emang ini persidangan yang cukup panjang. Karena persidangannya itu dimulai dari tanggal 15 Juni 2016 sampai tanggal 27 Oktober 2016. Secara total Jessica ini udah menjalani 32 kali persidangan selama kurang lebih 5 bulan. Yang akhirnya Jessica pun dijatuhin hukuman 20 tahun penjara. Karena dianggap dia sebagai pelakunya karena banyaknya kejanggalan yang mengarah ke Jessica ini. Tapi kejanggalan dan bukti kuat itu dua hal yang berbeda. Yang mana sebenarnya masih gak ada bukti yang konkret atau bukti kuat. Kalau Jessica ini emang bener-bener pelakunya. Bahkan sampai sekarang pun Jessica masih gak mengakui kalau dia emang pelakunya. Karena Jessica yang dianggap sebagai pelaku bukan berdasarkan adanya bukti kuat yang emang menunjukkan dia sebagai pelakunya. Jadinya muncul keraguan dari beberapa pihak. Salah satunya Komnas HAM sampai menduga adanya konspirasi dibalik kasus Mirna ini. Karena komisioner Komnas HAM yang bernama Siani Indriani sebut kalau apa yang tidak ada hubungannya dalam kasus ini. Terkesan dipaksa disambung-sambungkan untuk menjadi sebuah bangunan yang utuh. Jadi dia percaya emang ada konspirasi dibalik kasus ini. Bukan cuman itu, pakar psikolog forensik yang bernama Reza Indragiri Amril juga menilai kalau pelakunya bukan Jessica. Lah kenapa gitu? Karena berdasarkan ilmu yang dia pelajarin, jadi dia menjelaskan kalau kejahatan bisa terjadi karena ada tiga unsur. Yang pertama karena adanya korban, yang kedua karena adanya tempat, dan yang ketiga karena adanya pelaku. Yang biasanya pelaku pembunuh yang melakukan aksinya dengan cara frontal atau hadapan-hadapan. Itu biasanya menggunakan senjata, senpi, sajam, atau benda lainnya. Yang emang harus berhadapan-hadapan. Tapi di kasus ini, yang dijadikan senjata oleh pelakunya adalah racun. Yang mana racun ini memungkinkan pelakunya untuk melakukan aksinya tanpa harus berhadapan langsung dengan korbannya. Karena itu satu-satunya kelebihan dari racun. Dan juga diakinin itulah alasannya kenapa pelakunya memilih racun untuk dijadikan senjata. Jadi logikanya kalau emang racun yang dijadikan senjatanya, kemungkinan besar pelaku yang sebenarnya dipastikan mengambil jarak dari TKP. Artinya pelakunya gak ada di meja itu, yang memungkinkan pelakunya bukan Jessica. Jadi itulah pendapat dari pakar psikolog forensi. Dan menurut pakar masih ada kemungkinan lain lagi. Mungkin aja Myrna bukan target yang sebenarnya, alias ini kasus salah sasaran dari pelaku yang sebenarnya. Terus yang jadi pertanyaannya dengan masih adanya kemungkinan lain. Kenapa Jessica yang dijadikan tersangka, yang padahal gak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau Jessica ini pelaku dari kasus ini. Jadinya peneliti hukum dan pakar viktimologi UI yang bernama Heru Susityo, khawatir kalau ditangkapnya Jessica cuma untuk melindungi selera masyarakat, bukan untuk keadilan itu sendiri. Yang artinya Jessica ditunjuk sebagai pelaku dan dihukum cuma karena tuntutan seluruh warga Indonesia. Karena saat itu semua emang minta Jessica ini untuk dihukum seberat-beratnya, walaupun sebenarnya gak ada bukti kalau dia emang pelakunya. Tapi emang banyak kejanggalan yang mengarah ke Jessica ini. Tapi kalau menurut kalian kayak gimana nih? Apakah Jessica emang pelakunya? Atau bener Jessica bukan pelakunya? Tapi kalau menurut aku ya dengan banyaknya kejanggalan Jessica ini mungkin aja memang dia pelakunya. Tapi buktinya gak ditemukan aja. Jadi inilah kasus Jessica Myrna dengan segala kerumitannya. Yang sebenarnya masih banyak konspirasi lainnya tapi gak aku angkat disini ya. Karena menurut aku konspirasi-konspirasi lain itu semacam asumsi liar yang cuma untuk membumbui kasus ini aja. Bukan berdasarkan dari pemikiran para ahli. Tapi apapun itu semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga di kedepannya gak ada kasus kayak begini lagi. Gak ada Jessica Myrna lagi di kemudian hari. Tapi karena kasus ini aku jadi parno juga nih. Jadi kalau misalnya mau ngopi sama temen gitu ya. Kalau misalnya temennya datang telat gak usah sosokan buat nawarin kopi sih ya. Takutnya ya kita memang gak ada niat gak melakukannya juga. Mungkin aja meja sebelah yang ada masalah gitu ya. Mungkin targetnya itu dari meja sebelah. Racunnya itu rencananya dimasukin ke meja sebelah. Malah salah gitu loh. Salah sasaran. Malah dimasukin ke kopi temen kita. Yang mana yang mesennya itu kita. Pas temennya keracunannya. Yang dituduh kita. Waduh serem banget ya kalau memang kejadiannya kayak gitu. Oke lah sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Aku Rizka Wadiono. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax